musik 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 guna menumbuh kembangkan iklim kompetisi yang sehat di lingkungan siswa SMK, menjaring peserta didik unggul pada jenjang pendidikan menengah kejuruan dalam bidang olahraga, memaju peningkatan mutu pendidikan khususnya bidang olahraga pada jenjang pendidikan menengah kejuruan, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunung Kidul melenggarakan O2SN SMK Sekabupaten Gunung Kidul tahun 2017 pada tanggal 1 hingga 3 Maret 2017. Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Menengah Kejuruan atau O2SN SMK merupakan salah satu wahana bagi siswa untuk mengimplementasikan hasil kegiatan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kesehatan jasmani dan derajat kebugaran siswa. Jabang olahraga yang dipertandingkan pada O2SN SMK Sekabupaten Gunung Kidul terdiri dari 5 jabang olahraga, diantaranya atletik, pencaksilat, bulu kangkis, karate dan renang. Kegiatan O2SN SMK Kegiatan O2SN SMK ini kami menindaklanjuti dari program daerah istimewa Yogyakarta Dikpora bahkan nasional yang akan dilaksanakan untuk baledikmen Kabupaten Gunung Kidul. kita melaksanakan 5 cabur karate, pencaksilat, bulu tangkis, renang, dan panca lomba yang akan kami laksanakan masing-masing karate dan pencaksilat di SMK Muhammadiyah 1 Plain untuk lomba renang di kolam renang Ratu Bilkismulo untuk atletik di Gorhandayani untuk bulu tangkisnya di Gedung Kesenian Youth Center Baliharjo, Wonosari, Gunung Kidul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada O2SN SMK sekabupaten Gunung Kidul tahun ini memperlombakan cabang olahraga atletik. Nomor yang diperlombakan adalah nomor panca lomba putra dan panca lomba putri yang terdiri dari lari jarak 100 meter, lari jarak 800 meter, lompat jauh, tolak peluru, dan lempar lembing. Cabang lomba atletik diikuti sebanyak 19 peserta putra dan 13 putri dari 19 SMK di Gunung Kidul. Pertandingan dilaksanakan di Ratu Bilkismulo dan Stadion Handayani. Setiap peserta tampak antusias mengikuti setiap cabang perlombaan. Jiwa kompetisi tinggi pun diperlihatkan untuk menjadi yang terbaik. Dalam cabang olahraga atletik lari jarak pendek dengan jarak tempuh 100 meter, maupun jarak menengah dengan jarak tempuh 800 meter, setiap peserta berlomba membuktikan diri untuk menjadi yang tercepat. Dalam cabang perlombaan lompat jauh, peserta menargetkan pencapaian jarak lompatan yang sejauh-jauhnya. Menjaga keselimbangan badan pada saat mendarat dengan kedua kaki dan lengan ke depan menjadi poin penting dalam perlombaan ini. Selain lari dan lompat jauh, pada cabang atletik juga mempertandingkan tolak peluru dan lempar lembing. Dalam perlombaan tolak peluru maupun lembing, untuk mencapai jarak maksimum, para peserta harus menyeimbangkan tiga hal, yaitu kecepatan, teknik, dan kekuatan. Para peserta dinilai dari segi tolakan atau lemparan terbaik dan juga waktu terbaik. Pertama, untuk kriteria penilaian itu menggunakan tabel panca lomba. Jadi nanti di tabel sudah ada cara penilaian. Jadi misalkan lari 100 meter sekian petik, nanti kita di tabel ada skor penilaiannya. Skor yang terbanyak, nanti kan ada penilaian, jadi digabungkan atau skor total antara paris 100 meter, kemudian tolak peluru, kemudian limpar lembing, kempat jauh dan 800 meter. Kemudian skor itu akan di skor total. Performa menarik lainnya terlihat dari pelaksanaan O2SN Cabang Olahraga Penjaksilat yang diadakan di SMK Muhammadiyah Pelayan. Cabang olahraga penjaksilat diikuti sebanyak 13 peserta putra dan 13 peserta putri. Dalam pertandingan, setiap peserta saling berhadapan dengan menggunakan unsur pembelaan dan serangan penjaksilat, yaitu menangkis atau mengelak, mengenangkan sasaran, dan menjatuhkan lawan. Aspek penilaian dalam cabang olahraga ini mencakup unsur kebenaran gerakan dalam setiap jurus, kebenaran urutan gerakan, kebenaran urutan jurus, kemantapan gerak, irama gerak, penghayatan gerak, dan kemantapan tenaga serta stamina. Sebagai event tahunan, O2SN menjadi ajang seleksi para siswa SMK sekabupaten Gunung Kidul untuk dikutsertakan dalam kegiatan olahraga tingkat provinsi. O2SN sendiri nantinya diharapkan dapat menumbuhkan minat dan bakat olahraga pada generasi muda agar mampu berkiprah di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Penilaiannya itu nanti kalau dipencak silat, itu kan ada yang seni, itu kan dibagi tiga. Tangan kosong, kemudian golok, dan tongkat. Waktunya hanya tiga menit. Kemudian untuk yang tanding, itu waktunya nanti kalau remaja itu akan berbeda dengan yang pelar remaja dan sebagainya. Itu kadang-kadang menggunakan waktu yang dua babak, itu hanya satu menit setengah atau sampai dua menit bersih, itu dua babak. Jadi dalam pencak silat itu kan harus menguasai kaedah-kaedah pencak silat, kemudian bisa memaksimalkan dalam bertanding mencari nilai. Jadi dalam penerangan silat itu ada enam gerakan atau enam jurus yang bisa digunakan dalam memaksimalkan nilai itu sendiri. Ada tendangan, ada pukulan, ada bantingan, dan nilai tertinggi dalam silat adalah jatuan itu. Terima kasih telah menonton!